Kamu harus bersemangat dengan ide, atau masalah, atau kesalahan yang ingin diperbaiki. Jika kamu tidak cukup bersemangat sejak awal, kamu tidak akan pernah bertahan. Hal favorit saya dalam hidup tidak memerlukan biaya apapun. Sangat jelas bahwa sumber daya paling berharga yang kita semua miliki adalah waktu. Kamu harus percaya pada sesuatu, naluri, takdir, hidup, karma, apapun. Segalanya penting, kesuksesan ada pada detailnya. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Hal terbesar adalah ketika kamu benar-benar mencurahkan hati dan jiwamu ke dalam sesuatu selama periode waktu yang lama dan itu sangat berharga. Jangan biarkan suara pendapat orang lain menenggelamkan suara hatimu sendiri. Waktumu terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Menjadi tolak ukur kualitas beberapa orang tidak terbiasa dengan lingkungan di mana keunggulan diharapkan. Menjadi tolak ukur kualitas. Inovasi membedakan antara seorang pemimpin dan pengikut. Terkadang hidup memukulmu dengan kenyataan yang berat, jangan kehilangan keyakinan. Terkadang saat kamu berinovasi, kamu membuat kesalahan, yang terbaik adalah mengakuinya dengan cepat, dan lanjutkan dengan meningkatkan inovasimu yang lain. Saat kamu membutuhkan keajaiban, jadilah keajaiban itu. Sederhana bisa lebih sulit daripada kompleks. Kamu harus bekerja keras untuk membuat pemikiranmu bersih untuk membuatnya sederhana. Jika saya mencoba yang terbaik dan gagal, setidaknya saya telah melakukan yang terbaik. Semua orang di sini memiliki rasa bahwa saat ini adalah satu dari beberapa kejadian di mana kita mempengaruhi masa depan. Jika Anda melakukan sesuatu dan ternyata hasilnya bagus, maka Anda harus pergi melakukan sesuatu yang lain. Mereka yang cukup gila untuk memikirkan bahwa mereka dapat mengubah dunia, adalah orang-orang yang bisa melakukannya. Kita hanya merasa antusias tentang apa yang kita lakukan. Tetaplah lapar, tetaplah merasa bodoh. Ini adalah salah satu mantra saya, fokus dan kesederhanaan. Seperti semua masalah hati, Anda akan mengetahuinya jika Anda telah menemukannya. Inovasi berawal dari berkata, tidak untuk seribu benda apapun. Aku percaya bahwa hidup adalah hal yang cerdas, bahwa segala sesuatu tidak acak. Lebih menyenangkan menjadi bajak laut daripada bergabung dengan angkatan laut. Satu hal yang saya yakini, hal yang membedakan wira usahawan yang sukses dan tidak, adalah kegigihan. Desain bukan hanya seperti apa bentuknya dan rasanya, desain adalah cara kerjanya. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari, jangan berdiam diri. Terkadang hidup menghantam kepalamu dengan batu bata, jangan kehilangan kepercayaan. Kreativitas hanyalah menyambungkan sesuatu. Ketika kamu menanyakan orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasakan sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya, mereka hanya melihat sesuatu. Banyak hal yang membuat saya tersandung. Dengan mengikuti keingin tahuan dan intuisi, saya ternyata tidak ternilai harganya di kemudian hari. Teknologi bukanlah apa-apa. Yang penting adalah Anda memiliki keyakinan pada orang-orang bahwa mereka pada dasarnya baik dan pintar, dan jika Anda memberi mereka alat, mereka akan melakukan hal-hal luar biasa bersama itu. Saya pikir jika Anda melakukan sesuatu dan ternyata cukup bagus, maka Anda harus melakukan sesuatu yang luar biasa, jangan terlalu lama memikirkannya. Cari tahu apa selanjutnya. Para orang tua akan duduk dan bertanya, apa itu? Tapi anak-anak muda akan bertanya, apa yang bisa saya lakukan dengan itu? Kamu tahu siapa manajer terbaik? Mereka adalah kontributor individu yang hebat, yang tidak pernah ingin menjadi manajer, tetapi memutuskan bahwa mereka harus menjadi manajer karena tidak ada orang lain yang dapat melakukan pekerjaan sebaik mereka. Selama 33 tahun terakhir, aku selalu melihat ke cermin setiap pagi dan bertanya pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan tetap melakukan apa yang aku rencanakan hari ini? Jika jawabannya, tidak, beberapa hari berturut-turut, aku tahu aku harus mengubah sesuatu. Kematian adalah penemuan terbaik dalam kehidupan. Ia membersihkan yang lama dan membuat jalan untuk yang baru. Sekarang yang baru adalah kamu, namun suatu saat nanti kamu akan menjadi tua dan dibersihkan. Jika hari ini adalah hari terakhir dari hidup Anda, akankah Anda mau melakukan apa yang akan Anda lakukan hari ini? Jika kamu mengawasi keuntungan, kamu akan berhemat pada produk. Tetapi, jika kamu fokus untuk membuat produk yang benar-benar hebat, maka keuntungannya akan mengikuti. Tuhan memberi kita indera untuk membiarkan kita merasakan cinta di hati setiap orang, bukan ilusi yang dibawa oleh kekayaan. Anda tidak boleh memulai perusahaan dengan tujuan menjadi kaya. Sasaran Anda harus membuat sesuatu yang Anda yakini dan membuat perusahaan bertahan lama. Panutan saya untuk bisnis adalah The Beatles. Mereka saling mengimbangi satu sama lain. Beginilah cara saya memandang suatu bisnis. Bisnis yang hebat bukan dilakukan oleh satu orang, melainkan oleh tim. Hal keseluruhannya adalah bahwa teknologi baru tidak semestinya menggantikan teknologi yang lama, tapi akan memperbaharuinya. Mengingat-ingat bahwa aku akan segera mati adalah hal terpenting yang aku pernah hadapi untuk membantuku membuat pilihan besar dalam hidup. Mengingat-ingat bahwa aku akan segera mati adalah hal terpenting yang aku pernah hadapi untuk membantuku membuat pilihan besar dalam hidup. Tidak ada seorangpun yang ingin mati, meski mereka yang ingin pergi ke surga, tidak ingin mati, namun kematian adalah tujuan kita bersama, tidak ada yang bisa lolos darinya Jangan terjebak pada dogma yang hidup dengan hasil pemikiran orang lain Komputer dan software yang akan dikembangkan, akan merombak cara kita belajar Bukanlah iman yang ada dalam teknologi, itu adalah iman yang ada pada orang-orang Terima kasih telah menonton